Hai assalamualaikum selamat datang di channel surat mantapun dan pada kali ini saya mau memasang LCD ini kebetulan kemarin banyak yang tanya juga Bang gini kena cara memasang LCD kalau bukan counter ya Jadi kalian tinggal beli saja untuk LCD nya sesuai dengan tipe HP nya dan itu sangat murah sekali ya beda mungkin hampir separuh dari harga counter ya di kalian beli saja untuk LCD nya dan untuk apa namanya pembongkaran LCD itu sangat mudah sekali memang kelihatannya itu kencang tapi ini sebenarnya kalau kalian kasih korek di atas itu dia panas ya sama saja kita memakai separator itu sama dengan korek nah jadi sama dengan korek intinya bisa membuka ini tapi ingat untuk framenya itu jangan sampai apa nah luka ya luka jadi kalau sampai kempot peot itu enggak bisa jadi setelah kita bersih itu jadi kita tinggal membersihkan saja nih untuk bekas-bekasnya ya di sisa-sisa luka yang kemasin Nah gitu ya kita tinggal bersihkan saja yang rapi karena untuk presisinya LCD ini tidak boleh sampai terhalang atau terganggu dengan suatu baik itu kelingan lem maupun debu-debu kecil itu buktiran buktiran kecil ya itu akan membuat LCD ini enggak bisa masuk dengan presisi ya jadi untuk teman-teman yang mau masang belajarlah memasang yang bagus jadi dengan membersihkan frame ini dari lem-lem ya tapi ini kalau sudah apkd itu sudah pernah ganti LCD kalau yang belum itu hasilnya akan lebih lebih enak ya tinggal seperti gini jadi hasilnya itu enggak 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 perlu kayak gini nih enggak enggak ada bekas lemnya gitu jadi ini memang bekas gantian jadi lainnya banyak banget ini teman-teman jadi ya maklum ya jadi kita berlihatkan ya ini karena adanya juga seperti ini jadi eh pas ada yang kayak gini ya oke jadi udah habis rupanya tinggal pasang lupa ya Apakah dia mau presisi nah ini kayaknya lumayan presisi ya ini udah oke lah udah cukup ini kita tinggal bersihkan sedikit lagi Oh ya ini untuk percobaan jangan dulu kalian buang segernya agar kalian bisa mengembalikan barangnya jika kalian tinggal pasang disini dan dicoba ya untuk baterainya dan tinggal dinyalakan saja apakah dia nyala ya itu Nah kalau udah nyala kalian bisa membersihkan lagi dan bisa memasang lem jadi ini karena ini tadi sudah kita coba ya jadi kita yakin saja karena ini sudah dicoba dengan teman-teman tipe bagi teman-teman yang belum dicoba silahkan dicoba dulu sampai menyala jangan hanya menyala doang karena ini pakai TC namanya ya kalau tajrinya itu belum dicoba jangan dulu dilepaskan untuk apa namanya segelnya ya jadi kita bisa mau mengembalikan kepada si penjual kalau namparannya itu enggak sesuai harapan kalian yaitu bisa digunakan ya karena LCD ini harganya yang cukup lumayan juga cukup menguras kantong kita juga ya sehingga kita harus hati-hati untuk mencoba dan nanti kita akan mengembalikan kepada si penjual Nah dan jangan lupa kalian untuk unboxing kan untuk apa namanya unboxingnya ya video unboxingnya agar kalian kalau retur tidak sulat ke kesusahan Oke dan ini masih banyak sekali suatu-suatu yang dipasangnya oke dan disini juga ada nih tapi ini bisa dilepas nanti ininya kita tinggal mengelem saja kalian belilah lem yang beningnya kalau di sini dilim yang bening itu malah lebih bagus jadi kalian tinggal lem saja sini tinggi-tingginya gitu ya jadi untuk bagian sebelah kamera jangan ya nanti kameranya akan terkena sedikit cipratan dari lem karena lem ini sangat lembar sekali kayak air ya untuk keringnya pun makan waktu beberapa jam jadi untuk teman-teman yang mau masak kayak gini eh jangan lupa kalau di dekat kamera enggak perlu dikasih ya teman-teman ya Oke dan ini sangat mudah sekali ya jadi untuk yang belum pernah pun pasti masih pisah kalau mengingat cara ini gitu Oke kita teruskan lanjut ini kotor masih kotor ya kita harus saling membersihkan gitu oke dan disini kita tinggal kasih aja lem yang rapi seperti ini nah muter-muter seperti ini intinya di putaran LCD ini kena lem semua ya teman-teman jangan lupa kalau kalau yang udah datang kamera hati-hati karena nanti terkena simpatan untuk lem ini oke setelah itu kita tinggal ya kita tinggal memasukkan ini ya hcb-nya gitu sangat mudah sekali dan disini tinggal dibasangkan saja nah ini presisi banget ya biarkan saja untuk kelem-lem yang keluar ya dan disini kita harus hati-hati kita harus menutupnya pakai bekas LCD kalian ya kalau nggak pecah nah seperti itu terus tinggal tali saja nih kita bisa saja biar nanti agak menekan dikit tapi jangan kencang-kencang ya misalnya kalau sampai oke tetap dikit itu gambarnya akan curah ataupun hilang teman-teman kalian harus hati-hati oke dan itu sangat mudah sekali untuk kalian praktekkan dimanapun tempat kalian berada apalagi yang jauh dari counter ya sangat repot sekali untuk memasang ini karena harganya relatif mahal jadi separuh dari harga LCD nya teman-teman oke dan setelah itu kita tinggal tali begitu nah setelah tali begini ini mungkin makan waktu sekitar 8 jam kalau bagusnya itu 24 jam teman-teman ya jadi seperti itu ya sangat mudah sekali untuk pembukaan MCG mungkin kita besok membuat lagi untuk cara pembukarannya dan kalau teman-teman mau penasaran mau lihat juga ada di video sebelumnya di channel ini ya Oke terima kasih kita ucapkan dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan jangan lupa dukung channel ini dan salam sukses dari channel Surat Matawan Bu Terima kasih